Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Perkenalkan nama saya Subhan Ya, maksud saja kali ini Saya akan mau mereview Sebuah barang unik Yang lagi booming-boomingnya Di tahun ini Yaitu sepeda ondel jadul Dimana sepeda ondel jadul ini Mempunyai kelebihan masing-masing Dan keumulan masing-masing Dan banyak berbagai merek Di antara Simplex, Gazella, Hember, Relic, Rats Dan masih banyak lagi Tapi kali ini Saya mau akan mereview dan mengulik-mulik Apa saja sih yang ada di sepeda ini Yang katanya paling nyaman Tunggangannya dan harganya Mungkin sama Gazelle Sama harganya Penasaran? Jangan kemana-mana Terus simak video ini Check it out Yang pertama adalah emblem Emblem Simplex Di sini emblem Simplexnya Terdapat tulisan Simplex Amsterdam Dan simplex ini Warna kuning keemasan Tidak diragukan lagi Kalau ini asli Dan untuk yang kedua Kita ke Pelek Pelek Simplex Pelek Simplex itu Semua terpeda itu Semua terpeda maupun Teromol itu berwarna hitam Hitam-hitam agak kelawasan gitu sedikit ya Bisa dilihat Bisa dilihat Peleknya Hitam Yang kedua Dynamo Dynamo ini Bawaan dari Sepeda ya Bewarna kuningan Kalau untuk ini Untuk logo Simplex sendiri ini Mungkin ini hanya variasi Hanya variasi Dan untuk Simplex Ini adalah Simplex yang berjenis Simplex Polisi Simplex Polisi Ini di sini ada lampu batok Lampu batok ini Ori-nya ya Lampu batok Ori-nya Simplex Untuk batangannya sendiri Ini Ori Ori cat Bukan cat ulang Ori cat Ori cat Bisa dilihat Terdapat warna Kemera-merahan gitu ya Hitam kemerah-merahan Ini Kalau orang sini Menamai Ular pombang Untuk selebornya sendiri Untuk selebor Selebornya Simplex itu beda ya Agak kotak Ada garisnya Sambing kanan kiri Dan teksturnya keras Ini setirnya Setir warna hitam Ori Ini jiri-jiri dari Simplex Polisi Kalau untuk belnya ini Hanya variasi aja Sekitar 65 ribu Hingga 100 ribu Kita ke belakang Kita ke belakang Ya Ini ada lampu Lampu-lampu stopnya ini Lampu stop-lampu stop Belakang ini ya Yang ada di selebor ini Ini asli punya Simplex Dan ini masih ada Stiker Sejenis stiker Tapi Stiker Tidak bisa dihilangkan Ini asli Buatan pabrik Dan di bawahnya Ada logo Simplex Warna kuningan Kuning-kuning kemasan Dan masih sama Ada tulisan Simplex Amsterdam Untuk skandar Atau poncengan belakang Merk Hopmi Hopmi itu asli Buatan dari Belanda ya Hopmi Untuk pelek 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 Belakang juga hitam Dan ini yang paling penting Simplex itu adalah Mempunyai Ruji Yang berjumlah 36 Belakang Dan depan juga 36 Jadi kalau Untuk agen-agen Yang punya Simplex Atau mau beli Simplex Kalau peleknya Eh Maaf Kalau Rujinya Bukan 36 Dipastikan Itu bukan bawaan Itu sudah gantian Ya maklumlah Dengan peda-peda Sudah Sudah cadul Mungkin Pemiliknya Sudah ganti Atau rusak Untuk tas ini Ini hanya Variasi Tambahan sendiri Dari sang pemilik Ya Sekitar harga Kurang lebih 600 ribu Semua Ori ini Ini ada Pompa 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 Masih berfungsi Masih normal Tapi Ya Tidak bisa Dipakai Mungkin Sudah bukan Jamannya Pakai pompa Ini Untuk Saddle Sendiri Ini Saddle Teri Saddle Teri Paddle Paling Nyaman Di Segala Saddle Ini Tidak ada Merknya Tapi Bahannya Kulit Asli Ternyaman Terempuk Terenak Mungkin Bisa Tidur Tidak 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 Untuk Stengkas Ini Ori Semua Stengkas Ori Dan Piringannya Piringannya Ini Ori Bisa Dibuka Tapi Sulit Ini Piringannya Ori Untuk Piringannya Sendiri Ini Dipastikan Ori Soalnya Pemiliknya Sendiri Bilang Ori Pesan Satu Lagi Terpenting Untuk Agan Agan Semua Pecinta Ontel Jadul Sepeda Ternyaman Dan Terenak Ditunggangin Kalau Di Daerah Sini Kebanyakan Memilih Simplek Dan Saya Sendiri Sudah Merasakan Ternyata Simplek Itu Paling Nyaman Tidak Capek Gitu Ya Kalau Dibuat Berjalan Jauh Ini Lihat Profil Sepeda Saudara Saudara Oke Terima kasih Video dari Saya Semoga Bermanfaat Untuk Pecinta Sepeda Ontel Jadul Mohon Like Comment Dan Subscribe Dan Kalau Ada Masukan Dan Kritik Saran Silahkan Comment Lepas Untuk Video Selanjutnya Saya Akan Review Sepeda Roots Roots Itu Milik Relics Industris Oke Sekian dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!